Eksekusi Tragis Jenepil, Permaisuri Terakhir Dari Mongolia Kediktatoran Stalinis yang membantai rakyat Mongolia pada tahun 1938 berhasil menghapus mayoritas penduduk, pejabat, dan para biksu. Namun, mereka gagal menghapus sejarah warisan Permaisuri Jenepil yang tetap hidup dalam budaya populer, terutama sebagai inspirasi fashion Ratu Amidala dalam antologi Star Wars yang terkenal. Jenepil adalah Permaisuri Terakhir Mongolia hanya dalam nama, pun menjabat selama satu tahun saja. Ia benci menjadi Permaisuri dan dinikahikan Mongol ketika ia sudah memiliki suami. Akibat status Permaisurinya ini, Jenepil menjadi korban pembanteian dan dieksekusi secara tragis oleh kelompok Stalinis ketika ia sedang hamil lima bulan. Jadi, siapakah sosok Permaisuri Terakhir Mongol ini? Mengapa ia harus berakhir dengan dieksekusi? Semua ini dimulai sejak Cipsun Damba VIII yang naik tahta sebagai bogetkan Terakhir Mongolia. Lahir di Tibet pada tahun 1869, dari ayah yang seorang akuntan istana, Jepsun Damba Kutuktu Kecil telah diakui sebagai reinkarnasi baru dari Bogetgegen yang merupakan pemimpin spiritual buddhisme Tibet di Mongolia. Dengan hal ini, Jepsun Damba adalah orang paling penting ketiga dalam hirarki buddhist Tibet, di mana ia menjadi orang kedelapan yang memegang gelar kehormatan tersebut. Konsekuensinya, Jepsun Damba menjadi subyek intrik pejabat Qing di Urga, serta subyek kampanye propaganda yang diorganisir oleh komunis Mongolia. Parahnya, pihak komunis menuduh jika ia adalah seorang peracun yang produktif, seorang pedofil, dan orang yang tidak menghormati wanita. Sebagai seorang biarawan, Jepsun Damba memiliki akses terbatas kesarana fisik untuk memaksakan kekuasaan, meskipun beberapa musuh telah dievakuasi karena menghujatnya. Seorang pelancong Polandia, Ferdinand Osendowski, mencatat jika ia mengetahui setiap pikiran, setiap gerakan pangeran dan kan, konspirasi sekecil apapun terhadapnya, di mana pelaku biasanya akan diundang dengan ramah di Urga, namun ia tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Dengan dinasti Qing yang sudah berjuang untuk mereformasi pemerintahan Tiongkok dan melawan agresi asing, para bangsawan Mongol memutuskan jika sudah waktunya mereka bekerja sama, demi kemerdekaan. Mereka membujuk Jepsun Damba untuk mengadakan pertemuan dari tiga perwakilan terkemuka, yaitu kaum bangsawan sekuler, pendeta Buddha, dan pejabat pemerintah untuk membahas kemerdekaan. Dimulainya revolusi Xinhai pada 10 Oktober 1911, menyebabkan bangsa Mongol mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada 29 Desember 1911. Pada hari yang sama, Jepsun Damba Kutuktu secara resmi dilantik sebagai Boget Khan, penguasa teokratis Mongolia baru. Tidak lama kemudian, Boget Khan menikahi Dondok Dulam pada tahun 1902. Istrinya, Permaisuri Dondok Dulam, dikenal sebagai Ekdagina atau Ibu Dakini, di mana ia diakini sebagai manifestasi Tara Putih, sosok yang sangat dihormati dalam buddhisme Tibet. Permaisuri melakukan banyak kebajikan di hidupnya, di mana ia juga mengikuti kebiasaan untuk mengadopsi dan merawat anak-anak dari keluarga tidak mampu. 1921, Mongolia mengalami revolusinya sendiri yang diilhami oleh revolusi Bolsevik Rusia. Boget Khan kemudian menjadi tahanan rumah, dibebaskan, lalu dipulihkan, namun hanya sebagai penguasa dalam nama. 1923, Boget Khan sangat berduka ketika Permaisuri Dondok Dulam meninggal di usia 47 tahun. Ia sekarang berusia 53 tahun, sakit-sakitan, dan mungkin akan puas menjalani sisa harinya sendirian. Masalahnya, istana berkewajiban untuk menjaga citra penuh monarki, dan menjadi kebutuhan sangat mendesak untuk Boget Khan, untuk segera memiliki Permaisuri baru. Para penjaga istana berinisiatif mengambil keputusan sendiri untuk memilih pengantin baru bagi penguasa mereka, bahkan jika ia hanya akan menjadi istri dalam nama saja. Musim panas 1923, mereka berhasil memilih 15 gadis bangsawan terbaik dengan rentang usia 18 hingga 20 tahun. Pilihan mereka lalu jatuh pada gadis cantik 19 tahun yang berasal dari keluarga bangsawan Mongolia Utara yang tinggal di sekitar biara terbesar dan terpenting. Nama gadis itu adalah Seyen Pil. Diceritakan jika Seyen Pil sebenarnya baru saja menikah, tetapi para pegawai istana tidak peduli akan hal ini. Selain norma sosial yang berlaku saat itu, rumor sudah menyebar luas jika pernikahan mereka kemungkinan akan sangat singkat dan hanya bersifat formalitas saja. Seyen Pil sendiri adalah sosok wanita yang selalu diselimuti misteri. Dalam film biografinya, putri Seyen Pil, yaitu si Renkan yang berusia 70 tahun, mengingat jika ibunya tiba-tiba menghilang saat masih kecil, di mana ia mengungkapkan sebagai berikut. Mereka membawanya pergi di malam hari, tetapi ia tidak membangunkan kami dan hanya meninggalkan sepotong gula di bantal kami. Saya masih ingat kegembiraan saya yang tiba-tiba menemukan makanan lezat langka di pagi hari. Seperti yang diceritakan putrinya, Seyen Pil dibawa pada malam hari ke istanakan, di mana ia pertama kali tahu apa yang akan menjadi nasibnya. Seyen Pil yang berusia 19 tahun, harus menikah dengan Bogetkan berusia 53 tahun, hampir buta, praktis tidak bisa bergerak dan sakit-sakitan. Apapun keadaan sebenarnya, Seyen Pil akhirnya menjadi istri Bogetkan, sekaligus permaisuri Mongolia, di mana ia dianugerahi nama baru, yaitu Jenepil. Jenepil lantas membuat perjanjian. Ia diizinkan untuk kembali ke suami pertamanya, dan Bogetkan menyetujuinya. Jadi, setelah tinggal beberapa bulan di istana, Jenepil kembali ke rumah orang tuanya. Namun, pegawai istana menemukannya, dan memintanya untuk kembali ke istana, dengan dalih Bogetkan dan negara membutuhkannya. Permaisuri Jenepil akhirnya tinggal bersama Bogetkan sampai kematiannya, pada 17 April 1924, ketika monarki telah dihapus. Jika dihitung, Jenepil hanya menjadi permaisuri Mongolia kurang dari satu tahun. Sayangnya, dengan kematian Bogetkan, kelompok komunis tidak perlu lagi berpura-pura menghormati istana, serta memulai pembanteian kejam terhadap semua pelaku rezim lama. Pada tahun 1930-an, untuk pertama dan satu-satunya dalam sejarah Mongolia modern, kekuatan politik total berada di tangan satu orang, yaitu Choi Balsan, pemimpin sekaligus marsekal tentara rakyat Mongolia, yang kadang-kadang disebut sebagai Stalin dari Mongolia. Choi Balsan mengawasi pembersihan di negaranya, yang merupakan perpanjangan dari pembersihan Stalinis yang terjadi di Uni Soviet. Pembersihan tersebut mengakibatkan kematian sekitar 30.000 sampai 35.000 orang Mongolia. Mayoritas korban pembersihan Stalinis terdiri atas pendeta Buddha, pembangkang politik, cendekiawan, jurnalis, etnis buriat dan kazakh, pejabat aristokrasi, dan mereka yang diduga sebagai musuh revolusi. Terperangkap dalam hal ini, Jenepil yang statusnya sebagai mantan permaisuri, telah dituduh melakukan pemberontakan dengan bantuan Jepang. Tidak ada bukti jika tuduhan tersebut benar, namun ia dan keluarganya ditangkap pada tahun 1937. Bagaimanapun, Jenepil dan keluarganya akhirnya dieksekusi pada tahun 1938. Jetset Times melaporkan jika Jenepil diakini telah ditembak dan dibunuh ketika ia hamil 5 bulan di usia 33 tahun. Kisah ini menjadi akhir yang tragis bagi seorang wanita muda yang tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari monarki, apalagi menjadi seorang permaisuri Mongolia. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.